oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya teman teman disini kita ada lagi paketan paketan blok mesin ini mesin pool ya mesin pool teman teman kiriman dari mas hyrule ini packingnya bagus packing kayu teman teman nah ini itu dari banjarmasin kalimantan selatan ya teman teman punyanya mas hyrule nanti ini kita buka dalamnya seperti apa seperti biasa kita cek kemarin udah apa namanya katanya mau di bikin semi harian ini mau dibuka dulu dicek mesinnya teman teman seperti biasa kalau kiriman dari luar kita cek biar orangnya tahu ini packingnya bagus nih packing kayu jadi mudah-mudahan harusnya sih aman ya gak ada yang apa namanya cacat aduh pakai palutor bukan lagi oke bukan lagi bukan lagi di pinggir kayaknya tadi ya tadi ya tadi ya tadi ya nah jadi ini baru sempet kita unboxing teman teman disini udah dateng sekitar 3 atau 4 hari lah disini cuma saya beresin dulu portingan blok portingan pesanan yang dari Bekasi dari Kalimantan sama apa Bangka Bitung teman teman itu yang Bangka Bitung tinggal kita kirim aja dan sekarang kita bongkar dulu yang ini dari Banjarmasin teman teman Hyrule nah ini alamatnya untuk teman teman yang apa ini bedakan bedakan mama Banjarmasin kota Kalimantan Selatan ah itu ya kek yang making dike kan Allah holliesemuan kalimantan teman 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 I don't ever slow up, no I don't taste I got no I don't taste this I wanna lay top and wanna hate this I always show up and make a statement Everything I do so insane Devants are passionate Every word I move so desperate I gotta vendetta against people Oh, KB Oli semuan Kalau nanti temen-temen mau kirim mesin Diusahakan si Oli mesinnya tuh dikurun dulu Takutnya Kasian yang kirim kargo-kargo nya Beleberan 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 Wah, complete Selahan ada Pompa oli kan Pompa oli nya Dia Katanya suruh diaktifin pompa oli nya Suruh beli nanti Dicari lah Di sini Bintak bongos Wuh, yo mas kardusnya mau ke arah Kayak Kayak bisi ayah andri Udah gak ada apa-apa lagi temen-temen Oh ini nih Penarikan kopling Udah kosong Tuh kosong tuh Ada baut Nih dusnya penuh oli Jadi gak bisa dipakai lagi Nah ini mesinnya temen-temen Nah ini temen-temen mesinnya ya Jadi ini mau langsung kita bongkar Untuk ngecek dalaman mesinnya seperti apa ya Kita cek Katanya sih Pengen di porting juga temen-temen Dibikin semi ya Jadi ini nanti kita bongkar Dan cek bagian kopling Sama tengahnya Barangkali Apa namanya Hadapat yang Rusak Syukur-syukur Tengahnya pasti bagus ya temen-temen Tapi ini untuk Manipul ini kayaknya udah tambalan tuh Udah ada lem-leman nya Untuk karbu Karbunya masih standar Nanti untuk Lebih lanjutnya ini karbunya Nanti kita buka di Next video temen-temen Ini businya juga Pakai yang DP7 NGK Kita selain dulu Untuk wadahnya temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya So foggy But I've never seen clearer I don't really think Anyone can save me And honestly I'm not really sure I want saving I like to be My own worst enemy There's no risk If you don't try it anything So I'ma just keep buying Everything See you in the next life Have to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it And go and get an x-ray What's wrong with me I just feel weight Pushing up my chest And it's please till I suffocate Better change my mindset Meditate It's pretty cool That I'm alive and have better days Nah oke teman-teman Ini udah full-clute Bloknya Klikasnya udah full-clute Kemudian ini juga udah pake Kampas EPS Ini masih bagus teman-teman Untuk apa namanya Ini masih bagus juga Masih aman Cuma ini gak pake ring Kita buka satu Jadi ini gak pake ring teman-teman Ini harusnya pake ring Apa namanya Khusus yang per smash Nanti saya bikinin Tuh Maksinya Kotor banget teman-teman Ini udah gak ada di nama starter Di nama starternya udah gak ada Nah iya ini Apa namanya Lokal teman-teman Gak tau lokal Gak tau racing ini Cuma ini Dalamannya tuh Ini di Apa namanya Dibikin kecil Tuh ini juga dibikin kecil Jadi ini kalau kayak gini Gak seimbang ya teman-teman Nanti ulirnya gak seimbang Antara Apa namanya Satu persatunya itu gak seimbang Teman-teman Jadi ini Jadi ini nanti Pairnya diganti Ganti aja pairnya Biar lebih Bagus lagi teman-teman Nah kita lihat Nah ini Udah aman kayaknya Cuma gak tau ini untuk Bubutannya kayak gimana ya Nah kita lihat sebelah sini teman-teman Ya ini lumayan lah Cuma ini Kurang rapih Teman-teman Apa kek? Udah pake bearing? Udah pake bearing Pantekannya nonjol Bersih biasa kerup Cek dulu Ini udah pake Bearing Udah pake bearing teman-teman Gak tau ini Oh ini Apa namanya Bearingnya Bearing pool semua tuh Pool bearing teman-teman Pool bearing Nanti kita cek dulu Apa namanya Atas stoknya Dicek dulu Seret enggaknya ya Muternya Barengkali Seret Nanti kita robah Teman-teman Kalau enggak Enggak seret Kalau muternya Udah enteng kayak gini Ya udah Kita enggak akan robah Teman-teman Kalau misalkan seret Berarti ada yang salah ya Nah Jadi Untuk nyobanya itu Dipasang dulu disini Teman-teman Nah dipasang dulu disini Kemudian Dipake mur Dikencengin Nanti ini diputar Untuk bagian tengahnya Kita putar Kita putar juga Bagian luarnya Nanti Yang tengahnya ikut Muter apa enggak ya Jadi kalau yang tengahnya Ikut muter Seret Itu berarti Pemasangan bearingnya Enggak benar Ada yang salah Jadi nanti kita Apa Perbaiki Bagian rumah Bearingnya Teman-teman Kalau Saya itu Biasanya Kalau yang di video-video Kemarin itu Teman-teman Yang bikin bearing itu Pakainya 4 bearing Jadi tengahnya Masih pake Bos ya Pakai kampas Kayak Pelatnya Udah pake Ketiti Ini teman-teman Pake yang Khusus FR Ini bagus Ini Udah pake yang Totol Lebih gigit Lagi teman-teman Ginggit Ginggit Istoke Kalau hari Senin itu Istoke Wih ceria Karena Apa namanya Kemarinnya udah libur Jadi udah Notol Udah notol Aduh si toke parah Notol Terus Kawinnya kagak Sip Seret Tuh Ini cuma Teman-teman Ini cuma Pakai bearing Juga cuma Tuh Malah seret Teman-teman Coba Putar Untuk bagian Rumah Koplingnya Tuh Seret ya Tuh Jadi dia ikut Muter sama yang Tengah Teman-teman Jadi ini Pasti Mas Hairul Pas pake Jadi ketika Dikopling Dia agak Apa Jalannya itu Maju-maju gitu Walaupun Walaupun Apa namanya Koplingnya Diteken Teman-teman Koplingnya Diteken Tapi kalau Pas Dimasukin gigi Dia tetap Kayak nyendat-nyendat Gitu Maju-maju gitu Teman-teman Karena ini Nggak Nggak Pre ya Nggak lost tuh Nggak tendut Nggak tendut lah Cek bahasa Sundana Eh Bos Tuh Ini tetap Apa namanya tuh Keras ini teman-teman Tuh Macet Jadi ini Pemasangan bearingnya Ada yang salah Nanti kita cek Untuk ukuran bearingnya Berapa Apakah sama Dengan video saya Yang pake bearing Teman-teman Karena kalau Saya itu Pakainya 4 bearing 4 bearing Tengahnya tetap Pake bos ya Jadi ada Ilmunya juga Teman-teman Kalau misalkan Pake bearing itu Harus digimana Gimanainya Ada ilmunya Jadi Nggak asal Pasang Semuanya Pake bearing Terus Lancar Enggak ya Jadi Karena bearing itu Kan Apa namanya Bagian luar Sama bagian dalamnya Itu Rata Teman-teman Jadi Ketika dipasang Kaki 4 Sama ring Dia Kepres sama Yang luarnya Juga Teman-teman Makanya Ini serap Nanti kita Apa namanya Cek Untuk bagian Bearingnya Nah Itu yang Bearingnya Yang penting Udah ketahuan ya Nanti kita bahas Untuk yang bearing Teman-teman Ya Rada Poik Jika Namun Dicanggen Rada Canggen 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 Sekarang Agak Terang Aduh Ini Pemasangannya Gak gimana ya Kita Cek Dulu Teman-teman Sambil Nunggu Si toke Bikin Kopi Nah Kita Lihat Disini Teman-teman Jadi Gini ya Ini Bearingnya Itu Apa namanya Tuh Ini Enggak Kurang keluar Teman-teman Kurang keluar Nah Harusnya Kayak gini Harusnya Ini Lebih Agak Keluar Jadi Napaknya Ring Napaknya Ring Itu Bukan Ke Baring Bukan Ke Baring Tapi Ke Bagian Luar Ini Nah Ke Bagian Rumah Popling Teman-teman Makanya Nah Ini Kita Lihat Tuh Jadi Napaknya Ring Ini Ini Ringnya Agak Sedikit Cekung Teman-teman Ini Harusnya Kesini Ke Bearing Sini Teman-teman Jadi Ini Napaknya Kesini Ke Bagian Luar Ini Ngerti Kan Bagian Sini Teman-teman Dia Enggak Napak Ke Bearing Makanya Itu Seret Teman-teman Ini Bearing Kurang 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 Gini Nah Nah Kurang Kurang Keluar Kayak Gini Teman-teman Nah Ini Harusnya Kayak Gini Kayak Gini Napaknya Ke Ring Ini Teman-teman Nah Oke Nanti Ini Kita Perbaiki Nanti Kita Pasang Bos Bagian Tengah Aja Teman-teman Jadi Ini Bearingnya Nanti Pakai Empat Aja Ini Kan Bearingnya Banyak Kita Lihat Teman-teman Tuh Satu Dua Aduh Susah Tiga Empat Ini Sudah Pakai Apa Namanya 6 Bearing Teman-teman Ini Pakainya 6 Bearing Nanti Saya Ilangin Dua Saya Buang Dua Teman-teman Kita Pakai Empat Bearing Cuma Tengahnya Pakai Bos Ya Teman-teman Jadi Biar Lebih Enak Jadi Kita Ukurnya Nanti Disini Untuk Bagian Luarnya Nah Disini Teman-teman Ini Nah Ini Kita Bikin Agak Sedikit Apa Namanya Nah Jadi Gini Teman-teman Ini Dibikin Agak Rata Cuma Ini Yang No Hall Itu Bagian Dalam Teman-teman Untuk Yang Bagian Luarnya Ini Nanti Kita Tipisin Dikit Jadi Napak Nying Itu Bukan Ke Bagian Luarnya Ke Bagian Luar Apa Namanya Bearing Teman-teman Jadi Ini Untuk Bagian Nah Untuk Bagian Luar Sini Teman-teman Untuk Bagian Luarnya Jadi Ini Nanti Ditipisin Nah Untuk Bagian Luar Ini Ditipisin Dikit Teman-teman Nanti Biar Untuk Napak Bagian Dalamnya Itu Lebih No Hall Dari Yang Luar Jadi Ketika Dipasang Ring Dia Nggak Seret Ya Teman-teman Gak seret Ke Apa Namanya Ke Bagian Luar Baring Ini Teman-teman Jadi Ini Kan Rata Teman-teman Ini Kan Rata Jadi Dibusain Yang Nong Hall Itu Bagian Tengah Bukan Yang Luar Jadi Mirip 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 Seperti Boss Boss Roda Boss Roda Nampaknya Di Bagian Tengah Teman-teman Nanti Biar Biar Lancar Kayak Gini Teman-teman Kalau Misalkan Napaknya Bagian Luar Itu Nanti Malah Seret Jadi Cuma Pakai Bearing Juga Kayak Tadi Nah Oke Itu Nanti Video Perbaikannya Nanti Di Next Teman-teman Ini Karena Lumayan Lama Ini Kalau Merubah Ini Lumayan Lama Juga Teman-teman Dan Untuk Di Video Sekarang Kita Fokus Apa Namanya Ke Bagian Yang Rusak Nya Dulu Teman-teman Yang Bagian Rusak Nya Dulu Kita Perbaiki Biar Nanti Hasilnya Nanti Di Bagian Part Dua Kita Cek Dulu Untuk Yang Kerusak Seperti Apa Dan Yang Pertama Ini Sudah Ketahuan Di Bearing Bearing Kopling Jadi Salah Pemasangan Ini Untuk Seal Kerikas Bocor Untuk Indikator Apa Namanya Buat Ampere Bensin Ampere Bensin Buat Netral Sama Top Disini Nggak Ada Sudah Ditutup Nanti Kita Cari In Juga Biar Apa Namanya Ke Speedometernya Itu Nyala Lagi Teman-teman Nah Teman-teman Jadi Ini Banyak Biayanya Lumayan Ini Nah Ini Tadi Apa Namanya Di Bekas Ganjalan Disini Teman-teman Jadi Ini Bau Derengkes Makanya Ini Olinya Pada Berantakan Semua Teman-teman Pada Bocor Terus Untuk Kalter Disini Kalau Misalkan Bautnya Nggak Kencang Teman-teman Jadi Ini Bocor Kompresi Primer Jadi Tidak Bakalan Bener Jadi Nanti Bisa Olih Mesin Juga Bisa Masuk Kedalam Alter Ruang Primer Di Sebelah Ini Teman-teman Ini Yang Sebelah Sini Dole Sebelah Sini Juga Dole Yang Sini Jadi Ini Ini Ada Ada Tiga Di Daerah Sini Ada Tiga Yang Dole Nanti Kita Disok Teman-teman Biar Kencang Lagi Hanya Ini Kita Belah Dulu Sambil Ngecek Piston Eh Apa Namanya Stang Piston Sama Lahar Geri Kas Sambil Ngecek Ini Juga Apa Namanya Rasio Rasio Rasionya Udah Pul Plut Apa Belum Apa Nanti Mau Di Sekalian Dibikin Rasio Close Yang Specturing Angka-angkanya Dirubah Apa Nggak Nanti Saya Konfirmasi Sama Mas Hyrule Ini Mas Hyrule Kemarin Pesan Blok Ninja Juga Disini Teman-teman Jadi Bloknya Yang Yang Di Video Shot Udah Saya Video Jadi Itu Udah Kirim Balik Udah Saya Kirim Ke Sana Cuma Mungkin Belum Nyampe Juga Teman-teman Sekitar 5 Harian Kesana Tuh Ganjal Pakai Tali Sepatu Udah Pada Ganjalan Teman-teman Jadi Banyak Yang Selek Rengkes Ini Udah Pakai Ring Teplon Tep Garifitasnya Udah Pake Teplon Teman-teman Tidak Tau Merak Merak Apa Cuma Udah Dibuka Kayak Gini Ya Mesti Diganti Juga Teman-teman Tuh Suaranya Udah Bagus Tuh Tidak Balanced Tuh Udah Ngerosak Juga Teman-teman Tuh Udah Gemuruh Ya Suara Lair Krikas Pake Loyang Hiji BD Pakai Loyang Hiji B Tidak 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 Lo pake Loyang Kita Lihat Yang Satunya Dulu Disini Ini Laharnya Udah Pake Kayaknya Pag Teman-teman Ini Gatau Pag Tidak 18 Rasionya 19 Pulkut Yang Satunya 25 Pak Nah Ini Teman-teman Untuk Bautnya Ini Selek 25 25 25 Yang Ini Selek Teman-teman Ini Selek Jadi Nanti Yang Selek Kita Perbaiki Kita Sok Ini Kayak Bekas Las-las Oh Gedanken Tiga Wah Sudah Parah Ini Oke Teman-teman Ini Sudah Kita Buka Untuk athletes nah disini kita lihat teman teman apa namanya ini untuk ring case nya teman teman itu kena krik as ya ini lecet biar jelas disini nah ini jadi ini bekas krik as yang ngobeng teman teman jadi dia kena kesini nah ini bagian sini lecet ini lecet teman teman sebelah sini juga jadi dia gas center kemudian untuk bandulnya itu kerikasnya dia gak tau bekas laksan yang pasti itu gak rata teman teman mana kayak tuh jadi disini penjol ini penjol teman teman jadi ini nanti kita slip lagi kita slip kita ratain bagian luar sama bagian dalamnya ya teman teman jadi ini makanya tuh ini penjol teman teman ini agak sedikit keluar karena ininya agak apa namanya turun gak tau ini mungkin bekas nyenter nyenternya pakai palu itu palu besi gak pakenya gak pakai aluminium teman teman atau kuningan kalau disini kan senternya itu pukulnya itu pakai yang aluminium ya jadi ke bandulnya itu gak lecet ini kayaknya pakenya pakai palu besi kayak gini ya pakai palu besi yang biasa teman teman nah kemudian untuk bloknya ini bloknya udah oper bos aduh ini apa namanya gelap teman teman kita pindah dulu nah disini untuk mas airul jadi ini bloknya blok obean tuh bloknya obean teman teman nah disini terang tuh bloknya udah obean ya lubang lubangnya udah ketahuan teman 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 mungkin bisa bandingkan sama yang original itu lubang lubangnya gak kayak gini ini lubangnya itu simetris apa namanya kot kotak ya teman teman ini udah obe lubang buangnya juga udah lumayan gede tuh lubang buangnya udah lumayan gede teman teman ketahuan dari sini tuh obean nah nah jadi ini nanti gimana ya mungkin bloknya enaknya sih diganti teman teman bloknya harus diganti pakai yang ori apa di obe lagi nanti saya konfirmasi lagi ke orangnya teman teman kayak gimana saya ngikutin aja gimana orangnya maunya kayak gimana biar enak sama-sama enak gak saya asal ganti-ganti aja ya teman teman saya konfirmasi lagi tuh ini lubangnya udah gak karuan headnya juga udah disquease headnya udah disquease teman teman oke pokoknya ini banyak pairnya dimulai apa namanya rengkes rengkes yang banyak yang selek banyak yang selek rengkes kemudian rumah kopling udah ubahan pakai bearing pasangnya gak benak itu nanti saya perbaiki gampang kemudian bandul kerikas ya kerikasnya gak center teman teman ini bekas pukulan-pukulan tuh benjol ini kena rengkes juga jadi ini nanti kita bubut lagi diratain teman teman banyak pairnya ini opernya 150 cuma bloknya blok oper boss lubangnya gak apa namanya gak presisi teman teman oh ya untuk magnet magnetnya juga udah bubutan tuh magnetnya udah dibubut teman teman tapi untuk pickupnya alhamdulillah masih standar magnetnya bubutan sepulnya ori aman nanti kita pokoknya untuk part selanjutnya apa aja yang diganti mau digimanain terserah orangnya ya nanti saya konfirmasi lagi teman teman sama orangnya biar enak mungkin untuk sekarang info spare partnya sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat dan teman teman bisa memahaminya ya teman teman jadi kerusakannya seperti itu jadi dan yang terutama untuk bagian kopling itu parah banget di bearingnya pemasangannya yang salah ya teman teman makanya dia seret dan juga penyakit beratnya itu di blok sama krikas krikas ini teman teman sama bodi yang selek oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ambil yang baiknya buang yang buruknya teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu see you next time selamat menikmati